Intro Salam selamat datang di Sajepictures Dalam video kali ini kita akan mencoba menganimasikan beduk Dan disinkronkan dengan suara yang sudah saya buat di video sebelumnya ya Yaitu suara tabuhan dulag Atau tabuhan duduk bisa dipakai untuk takbiran atau memakan sahur Nah untuk itu saya akan membuka blender Dan kemudian mengimport file audionya ya Audionya ini sudah kamu bisa dapatkan di video sebelumnya Tentang cara membuat musik dulag Untuk mengimport audio kita perlu mengganti ini dengan video sekenser ya Jadi ini sebenarnya bisa diganti-ganti dan bisa ditutup Misalkan ini ditutup sampai ada tanda silang seperti ini Kita bisa tutup atau bisa tambah Band ini jadi tiga Yang paling bawah kita akan ganti dengan video sekenser Yang kedua timeline Yang ketiga balik lagi ke 3D report Kita bisa langsung drag ke sini ya sebenarnya Kita cari dulu audionya Nah kurang lebih audius Jadi audionya berakhir di frame 59 Nah sekarang kita akan coba setting si animasinya sampai 59 aja Oke cukup Ini kalau ada telat-telat sedikit Itu berarti karena frame per secondnya berubah ya Lalu animasinya bagaimana Kita akan coba mengambil setting dari file sebelumnya Yaitu file animasi yang lebih sederhana kemarin Ini masih beduk ya Kita pen sebagian saja dulu Biar tidak memberatkan Armature, stick, dan silinder ya Kita lihat frame per secondnya dia turun Artinya berat Untuk itu kita tidak akan mengandalkan suara Kita hanya mengandalkan wave frame Secara visual aja Jadi kita akan perlihatkan si waveformnya ya Di grafiknya disini Buka Kemudian display waveform Tetap ya Kita zoom Lalu kita bersihkan dulu animasi yang sebelumnya ya Masuk ke pose mode Kemudian kita bersihkan dulu Oke Jadi dia tidak ada Masih lagi Sekarang kita akan coba Memutarnya dulu sebentar Kita pilih animasi kanan dulu Baru yang kiri Suaranya Oh yang kanan konstan ya Yang kanan berarti Duk 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan kali Pindah ke tampilan Samping Timelinenya Kita kesilkan saja Satu Kita rotate di sini Kemudian kita Pancat I untuk Insert keyframe Maksudnya Di lokasi Dan ratasinya oke ini kita copy saja klik kanan copy control saya juga bisa ya disini langsung control copy disini juga nah ini sebenarnya untuk membalikan si posisinya ke awal ya jadi abaikan suaranya kita set dulu animasi duduk animasi duduk sound abaikan suaranya dulu yang penting kita sesuai dengan webformnya disini ya karena kalau kita menggunakan suara primer secondnya tidak sesuai nah disini di tengah-tengahnya kita akan tambahkan enggak tengah-tengah banget juga masalah sih kita akan tambahkan keyframe dalam posisi dia tidak memukul nah kita kali ini kita akan mencoba pencet auto key jadi kita pilih timeline nya kemudian kita gerakan objeknya dan dia otomatis menambahkan key disini ya sip sekarang yang kiri kita akan simulasikan dulu soarnya gimana itu yang kirinya berarti yang kiri di awal juga ada oke kita pasang disini langsung copy ya paste disini ada paste disini ada paste kita pasang disini di tengah-tengahnya kita lakukan seperti tadi oke kita matikan auto key nya biar tidak terjadi masalah kemudian hari kita coba untuk melihat hasilnya sebenarnya kita harus merendernya ya karena jatuh banget rame per second nya tapi saya rasa ini sudah cukup ya kita akan pilih rendernya dengan transparent aja belakangnya kemudian kita import juga apa apa yang yang kemarin apa aja lampunya lampu dan kamera jadi kita sudah gunakan yang ini ya press save kemudian kita pilih render animasi kita pilih dulu format nya bisa langsung mpk ya atau png saya akan pilih png dulu biar bisa di resume nantinya berarti si audio nya tidak akan di render sekarang nanti aja oke file output nya disini ya saya pindahkan atau gak usah aja biarkan bisa dipindahkan sebenarnya kalau gitu saya akan render aja tapi sebelum itu kita akan coba matikan suaranya kita hapus suaranya dan chat play ya ada yang kurang kurang ngayun kayaknya yang kiri oh ini masalahnya terjadi karena di 60 nya gak ada jadi kita copy ini ke 60 oke berarti yang kiri bisa di hapus aja oke oke tadi saya lupa mengimport kakinya ya dari sekarang kita import dulu append maksudnya kakinya kalau gak salah di plane nah ini oke kita ulangi lagi render nya oke render nya sudah selesai dan kalau mau view animasi mungkin nah ini dia hasilnya ya tapi gak ada suaranya karena kita belum pasang suaranya jadi kita akan buka file baru oke reset dulu kita buka file baru ya langsung aja ke video editing jadi kita masukkan suara yang tadi blue lag di strip 1 mungkin kemudian kita akan masukkan image sequence karena tadi bentuknya image sequence kita bisa ulang-ulang terus dia di frame ke berapa ini 178 178 178 178 178 178 178 sekarang kali ini kita akan render dia dengan format film ya disini kita pilih rendernya mpeg video kemudian encoding nya kita ganti menjadi atau biarin aja video kodec nya mungkin ya video kodec nya ganti png dan audionya pilih ac aja kemudian pake rgba aja disininya di file formatnya jadi si alpanya masih tetap transparan oke kali ini saya akan ganti file nya tempat yang menyimpannya di desktop dan kita kasih nambah bagulan kita render animasi dan ini gak akan terlalu lama oke selesai kita bisa view animasi sekarang kita tutup aja kita tutup aja tidak usah di save kita buka tabuhan oke ini dia hasilnya teman teman semoga video ini beramat maaf sampai jumpa wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati